Halo lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita sedang di kota Yongsanpo Kota Yongsanpo itu kota kecil yang ada di samping kota Nanju Kota Nanju itu ada di bawah kota Guarju Kita pakai masker karena masih ada virus Corona ya Jadi kita harus waspada dulu Dan di hari ini, akhir pekan ini Kita mau istirahat ya Kita mau pulang ke Guarju jauh Jadi kita istirahatnya disini aja Oke kita langsung saja Menuju tempat istirahat kita Let's go, ayo dong Disini ada, itu tulisannya Denk The Motel Kita mau istirahat di motel Oke kita masuk Masuk Oke Oke disini ada mesin otomatis ya Mesin otomatis untuk memesan Kita mau pesen yang, ya ini ikut aja lah Ini yang bagus mas Berapa? Yang mana? Yang ini ya Apa yang ini? 60 60 Yang 40 aja lah Oke Kalau di Korea biasanya ada kayak gini Ada motel apa ya Otomatis secara pembeliannya Kamu 40 aja itulah Kita mau pesen yang satu kamar ya Ini ya? Iya boleh Kita pesen nomor 202 Harganya Mas, bentar kemana? Iya coba Kita pakai duit cash Cara, ini masukin dulu Cara masukin uangnya 10 ribu Liatin sini Liatin dulu uangnya 50 Tadi 50 ya Itu ada kembaliannya Kembali 10 ribu Jadi 50 ribu Kembali 10 ribu 40 ribu Dan dapat Apa tadi? Kuncinya mana? Kuncinya Ya ini kuncinya Kuncinya ini Ini Oke Kita masuk ya Di Korea ya Kalau mau Masuk motel kayak gini Tapi gak semuanya ini Biasanya gini Kita harusnya masuk lift dulu ya Tangga aja Tangga? Oke Kita naik tangga Kita sudah dapat kunci ya Kunci motel di Korea itu Ya kayak gitu tadi Apa itu? Ya kartu lah Jadi Ditempelin di pintunya Kita tinggal masuk Dan kita akan review-review Oh gelap sekali dong Kita nomor 202 Bentar bentar Ini 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 Nyalah-nyalah ini Belum dimasukin Coba masukin dong Eh gelap sekali Bentar Tapi gimana? Coba bentar Oke Kita masuk ya Nomor 202 ya Ini Ruangannya gelap ya Nah Caranya ditempelin kayak gitu Nah bisa dibuka Oh Sinyala Terang sekali Oke Dibutu kan gelap ya Ini ada Ada pakai kunci ini Lalu Kuncinya kita masukin disini Nah Itu Otomatis Otomatis Nyalah Oke kita akan review Ke motel Di Korea ya Disini ada Apa coi ya Ada TV Layarnya Gede banget ini ya Berapa ini ya Mungkin sampai Nggak tahu ya Aku nggak punya TV Di rumah sih ya Nggak tahu Ukuran TV Oke di meja ini ada Biasa Seperti ini Kopi Dua teh Teh juga dua Ada Masak air juga ini Wifi juga ada Terus kita ada Ini Teiso Dan ada Perlengkapan Apa ini Buat Buat rambut lah Kayaknya itu Buat rambut Terus Ini Ini dia Kasurnya ini Ukurannya Mungkin sekitar Tiga kali Tiga itu Dinding situ Sampai dinding situ Itu Tiga Dan Kesininya Tiga meter Jadi Tiga meter Kali setiga meter Itu ada Bantal empat Terus disini juga Ada kursi Buat Jagong ini Buat ngobrol-ngobrol Dan Di luar situ Ada view-nya itu View-nya tempat parkiran Jadi kita Nggak lihat Sungai-sungai Apa nggak Nggak ya Jadi lihat Itu Parkiran Oke kita Lanjut lagi Ke Luar ya Di luar sini Ada Ada apa ini Ada Kamar mandi Oh Ini Ini Tombol Lampunya Kamar mandi Ini Tuh Kalau ini Diteken Nyala Itu Oke Nyala Biasa ya Kamar mandi Yang agak sempit Tapi Bagus lah Untuk Orang hotel Biasa Kamar mandi Jadi tadi kita Bayarnya itu Berapa Kita masukin Duitnya tadi Tadi 50 ribu Kembali 10 ribu Kalau Uang rupiahnya Mungkin 40 ribu Dikalikan 11 tengah Itu 450an 450 ribu Untuk Masuk kamar ini Sehari Oke guys Kita sudah review Mobil Di Korea Mau Pulang Mau cari makan dulu Kalau kita Mau keluar Jangan lupa Di Ambil Untuk Kartunya Oke Ini Kita liatin Kartunya Kartunya Kalau ini Diambil Berarti Yang dalam Itu Pasti Makin Di Kalim Kita Keluar Disini Ada Tangga Dan Ada Lip Kita Lip Kita Naik Lip Ya Coba Kita Coba Naik Klik Wah Lumayan Speed Dan Untuk Kartunya Tadi Kunci Dari Kamar Bisa Kita Taruh Di Sambing Lip Ini Oke Kita Langsung Keluar Oh Dengun Sekali Oke Ya Taham Ya Teman Teman Kalau Mau Sini Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Jangan Lupa Nonton Video Yang Berikutnya Kita Sudah Dulu Assalamualaikum Warah Wabar N